Saya, Mahfud MD, mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih. Mahfud MD sebut dirinya mantan Cawapres tapi Ganjar tetap Capres. Ikhlas terima kekalahan? Bak menerima kekalahan Pilpres, Mahfud MD kini menyebut dirinya mantan Cawapres. Hal itu disampaikan Mahfud MD lewat video di akun TikToknya, Jumat 1 Maret 2024. Dalam video tersebut, Mahfud menyebut dirinya sebagai mantan Cawapres. Namun, saat menyebut nama Ganjar Pranowo, pasangannya dalam Pilpres 2024, tak ada kata, mantan, yang disematkan pada kata, Capres. Video itu dibuat Mahfud untuk mengucapkan terima kasih kepada relawan Ganjar Mahfud yang telah berjuang selama masa kampanye Pilpres 2024. Saya, Mahfud MD, mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker, dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami, kata Mahfud. Dikutip dari akun TikTok Mohmahfud Mdovichal. Mantan mengkopol hukam itu mengatakan perjuangan masih panjang. Jalan perjuangan masih panjang, dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama, pungkasnya. Hingga artikel ini diterbitkan, video tersebut telah ditonton 9,9 juta kali, mendapat 649 ribu like, serta 22,2 ribu komentar. Belum diketahui apa alasan Mahfud menyebut dirinya sebagai mantan Cawapres. Menilik laman pemilu 2024 KPU Go ID, pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, mendapatkan perolehan suara 21 juta atau sekitar 16,68 persen suara. Sementara pasangan nomor urut 1 Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan 31 juta suara atau 24,49 persen, dan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming mendapat 75 juta suara atau 58,83 persen. Data tersebut merupakan data persatu Maret 2023 pukul 17 WIB dengan suara yang masuk dari 77,94 persen tempat pemungutan suara, TPS. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.